Baik kita bacakan pertanyaan dari sahabat kita yang bertanya melalui whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik ini dari sahabat kita ada yang bertanya ya Semoga Bang Hak dan Kang Hakim selalu diberikan kesehatan dan ridho Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Afwan Bang Hak, jika berusaha menjadi akhlak yang baik Akan mendatangkan kesuksesan yang baik pula di masa depan Bagaimana jika seseorang itu berada di lingkungan yang kurang baik Berkumpul dengan orang yang suka menggibah Berkata kasar Apakah itu akan mempengaruhi proses akhlak yang baiknya Atau seseorang bisa membentengi dirinya seperti Nabi Muhammad pada masa jahiliah Kadang ada seseorang yang mudah terpengaruh Dengan kondisi lingkungannya Ini solusinya bagaimana Syukur jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, jadi begini Apakah lingkungan itu berpengaruh? Ya, berpengaruh Sangat berpengaruh Tapi yang paling utama bukan lingkungan di dalam melakukan perubahan Tadi abang bilang ketika anda sudah beristighfar Komitmen Nah kan tadi sudah saya sebut tuh Komitmen Pakai antivirus Pakai antivirus Pakai benteng Tadi benar ada membentengi gitu Iya harus dibentengi gitu Kalau kemudian itu tidak terbentengi Maka bisa runtuh lagi Digempur oleh kebiasaan-kebiasaan sekitar Oleh orang-orang yang mungkin akan menghancurkan tekad kita Yang pada gilirannya Udahlah saya balik lagi saja Itu pasti begitu ada Tapi tadi saya katakan Keinginan kuat kita untuk membangun akhlak yang baik Akhlak lukarimah Ini harus menjadi modal utama Jangan sampai kemudian Kita menyalahkan lingkungan Enggak pada gilirannya nanti Lingkungan akan mempertanggungjawabkan diri mereka masing-masing Kita juga akan mempertanggungjawabkan diri kita kepada Allah Dan kita gak bisa menyalahkan orang lain Abis dianya Gara-gara saya mencuri dianya Rayung-rayung ngajak-ngajak aku Enggaklah Anda putuskan ikut mencuri Iya kan Anda putuskan ikut berbohong juga Anda putuskan ikut korupsi kan gitu Ya tapi aku ditawar-tawari Ya terserah Anda putuskan itu Soalnya tuh Jadi ketika kita memutuskan untuk mengambil tindakan Maka tindakan itu akan kita bertanggungjawabkan Gak bisa kita menyalahkan orang lain Jadi apakah lingkungan berpengaruh Sangat berpengaruh Namun Kalau kita bisa membentengi diri Sebagai mana puasa ini kan membentengi diri Apakah lingkungan kita semuanya berpuasa Tidak Dan pahalanya sangat besar Apabila kita berpuasa Di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang tidak berpuasa Besar kenapa? Karena kita mencegah keinginan kita untuk berbuka Ingin batal Kita cegah Kita cegah Beda lah dengan orang yang puasanya tidur terus gitu ya Meskipun iya tidurnya menjadi bagian dari ibadah Tapi tidurnya yang ibadah itu yang tidak bergibah mulutnya Daripada dia ngomong mulutnya kemana-mana Ngomongin yang jelek-jelek Udah penting tidur aja deh Tapi ketika dia beraktifitas Di tengah-tengah lingkungan Orang-orang yang tidak berpuasa Mental dia menentukan bahwa dia tetap komitmen konsisten dalam puasanya Meskipun lingkungan mempengaruhi Bisa jadi batal tapi dia membentengi diri Puasanya mengingatkan gitu Nah sama Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa Kalau akhlak kita sudah ingin berupaya nih bang Supaya ingin memperbaiki nasib di masa depan Maka saya akan komitmen berakhlak yang baik Ya sudah komitmen Di situ kemudian dibentengi diri Awas antivirusnya Jangan sampai kemudian gagal Uruntuh lagi Selama kita akan menjadi merkusuar Di situ kita akan jadi merkusuar Kita akan menjadikan contoh Kita menjadi figur teladan nanti di situ Jangan dihancurkan lagi gitu ya Jadi jangan sampai kita sudah siap untuk merubah Tapi karena lingkungan kita tidak baik Kita kembali tidak baik lagi Jangan insya Allah Baik amat terima kasih Sangat telah jawabannya Semoga bisa dibahami oleh sahabat kita yang bertanya Jadi mungkin apakah bisa dijadikan opsi bang Kita mencari lingkungan baru Yang akan mendukung kita untuk melangkah menjadi lebih baik Iya jika itu tidak menjadikan dia sulit Boleh berhijrah gitu Fatuh hajirun nafiha Kalau memang lingkungannya tidak baik pindah Tapi ketika pindahnya kita belum mampu Belum punya kesempatan Belum punya biaya Ya bertahanlah di situ Dan Rasulullah itu dalam sejarah 13 tahun di Mekah Artinya lebih lama dibanding dengan di Madinah kan 13 tahun dulu di situ tuh Dan perintah hijrahnya Sampai dimana kondisi Semua tuh terzolimi gitu Jadi jangan pula Kita kemudian menyalahkan orang lain Lalu dari situ kita beralasan Baik Gitu insya Allah Baik amat terima kasih atas jawabannya Jadi kalaupun tidak mampu hijrah Maka harus bisa berusaha membedakan diri Dan kita tidak bisa Seperti tadi abang jelaskan Tidak bisa menyalahkan lingkungan Sebagaimana nanti di akhirat pun Kita tidak bisa menyalahkan setan Iya Saat setan menggoda kita Kita terjerumus Itu atas pilihan kita juga Pilihan kita gitu Baik kita akan lanjutkan lagi Sahabatku Belajar di program Inspirasi ini setelah Jadah pas Jangan tetap di radioku Inspirasi spirit hati Selamat menikmati